Oke teman-teman terima kasih telah membuka channel ini Apakah teman-teman pernah mengalami ketika proses rendering video laptop sebelum 100% Atau sebelum selesai laptop anda mati Jika iya berarti sama Untuk laptop mungkin karena prosesor tidak kuat Atau overheat low-end untuk laptop low-end ini biasanya Oke ini ada beberapa tips dan salah satunya akan saya bagikan disini Salah satu trik ya teman-teman Untuk mengatasi proses rendering dan laptop mati Oke langsung saja teman-teman Sangat menjengkilkan ya Proses selesai tinggal rendering Tapi laptop mati Terkadang masih tersimpan di project Kalau lupa ya wassalam Oke langsung saja Teman-teman menuju ke start Pojok kiri bawah Ke control panel Oke Terus ini diganti light icon Biasanya ini ada di kategori Silahkan ganti Biar kelihatan Terus cari power option Power option ini ya teman-teman Klik saja Terus ke Change plan setting Ini di balance Change plan setting Terserah disini juga bisa Change advance power setting Oke Sekarang cari Processor management Ini ya scroll ke bawah ya Tadi disini ya Scroll ke bawah Ada di Processor power management Klik tanda plusnya Ini ada tiga pilihan Yang pertama minimum System dan maximum Teman-teman pilih yang plus Tanda plus yang maksimum Oke disini ada 50% Ini sudah saya ganti ke 50% Nanti teman-teman ganti ke 50% Seperti ini On battery sama plug in Ini diganti 50% Ini biasanya 100% teman-teman Tinggal klik saja Nanti klik disini Bisa atas bawah atau langsung diketik 50% Oke yang plug in juga Diganti 50% Kalau sudah tinggal Oke Cancel Close Sekarang teman-teman bisa Render video Seperti biasa Selamat mencoba Terima kasih telah menonton channel ini Oke semoga sukses teman-teman semua Terima kasih Selamat mencoba